Berkesan banget sih, ada yang ngasih segala sesuatu Terus kayak sampai ada yang berkaca-kaca nangis Aduh itu seri banget, sumpah itu kayak teraruh banget sih, serius Hai guys, apa kabarnya semuanya? Kita hari ini mau live bareng Agan Gani Siapa yang tau dia? Kita langsung live aja bareng aku Elsina, langsung kita tayin aja Agan Gani ya Oke? Yuk kita langsung invite dia kesini Nah, ini udah mau masuk ke room live kita malam hari ini guys Halo 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 Apa kabar? Alhamdulillah, baik Gimana mbaknya? Baik juga Baik, 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 baik Gimana pekerjaan semuanya, lancar semua? Alhamdulillah, sekarang semuanya lancar-lancar aja sih Semoga kedepannya juga sama lancar ya Amin Iya, iya Agan aja ya Oke, aku panggil Agan Rambanya apa, magannya nih? Kenapa? Aku Panggil aku Elsinar aja Elsinar Elsinar Alright Ya Oke Thank you ya mas Agan Mas Agan lagi Oke, thank you Agan Udah mau hadir disini Thank you juga buat Yang sedang join di live kita nih Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol ya Mengenai apa nih? Kita mau ngobrol-ngobrol apa nih? Ngobrol santai Mengenai kehidupan Agan ber-content creator Udi Siap Oke Aku langsung mulai aja ya Aku mau tanya Ada beberapa Kenapa sih Sekarang Jadi bikin konten Namanya Diari Kindle Kan sebelumnya Masih bareng sama Sign of Death Ya kan? Masih bareng gak sekarang? Tuh Masih-masih-masih bareng Kita juga sekarang Masih Sama Sign of Death Tetap masih aktif ya Jadi Masih tetap ada Video-video Sign of Death Gitu Cuman Karena kan Kalau Sign of Death itu kan Kita bertiga nih Jadi Kadang juga kita Kalau mau bikin video Lebih sering juga kan Harus menyesuaikan jadwal Dari Dua temen aku itu kan Jadi Kayaknya Supaya lebih Apa ya Ada bikin video Lebih sering dalam seminggu Yaudah deh Kita bikin channel sendiri aja Jadi disana lebih bebas Buat bikin video Lebih bebas Buat Apa ya Mengekspresikan Video keinginan sendiri aja sih Di diari Kindow ini Terus Kenapa Namanya Kindow Kindow itu artinya apa sih? Kindow itu Aduh Apa ya Jadi kayak Dulu tuh di sign of death Ada salah satu konten Kita Aku tuh Salah satunya Jadi Jadi peran itu Jadi namanya Tatang Kindow dulu Kindow tuh gak tau Temen si Darmo yang ngasih Kindow tuh katanya kayak Tukang mungutin sampah gitu Gak tau Lucu Unik Namanya Kindow Gitu kan Terus Jadi tetang Kindow Dan disana Mulai dari sana kayak Penonton-penonton Saludut Pada ngomongnya kayak Meng Kindow 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 Jadi yaudahlah Diari Kindownya Bikin channel sendirinya Gitu Oh gitu Terus kalau Karena itu Dari mana Dari nama kalian bertiga Digabung jadi satu Atau gimana sih? Apa-apa Son of death Oh son of death Son of death itu Enggak Bukan nama kita sih Jadi kayak Kan kita tuh Apa ya Aduh ini sedih sih Kita kehilangan ayah kan Kita bertiga tuh gitu Jadi kayak Kehilangan sosok-sosok ayah Terus kayak Kita mikir Bikin nama channelnya Apa ya Yaudah kita anak papa aja Gitu kan Kan kalau anak mami itu Kayak udah Kayak udah umum banget kan Gitu kan Anak papi itu Kayak belum pernah aja Terus Kayak anak papi Kayak terlalu gimana Yaudah bahasa inggrisnya aja Son of death Gitu jadinya Maksudnya Wow Kalian kreatif sekali ya I see Iya Kreatif banget Terus Memutuskan untuk Bikin channel sendiri Diari Kindow itu Gimana Gitu I see I see I see Terus begitu Mau nanya Setelah itu Kalau Dibiari Kindow itu Biasanya Nge-uploadnya sesering Apa sih Kayak lebih sering Daripada Son of death kah Atau sama aja Gitu Atau gimana Kayaknya sih Lebih Tetap lebih sering Son of death Kayaknya ya Soalnya kalau Kindow ini Kayak kalau misalkan Aku lagi Gebut aja sih Bikin video Terus kebetulan lagi Ada ide bikin Cuman sih sejauh ini Kayak Seminggu sekali Tetap ada sih Pasti Dalam seminggu Pasti ada satu lah Minimal gitu Biasanya Gitu Cuman Minggu kemarin Sempat nge-upload juga Karena memang ada Beberapa acara gitu Jadi gak sempat nge-upload Minggu-minggu kemarin Terus udah gitu Kalau misalnya Di biari Kindow itu Kayak segala hal Dikerjain sendiri Atau punya tim sendiri nih Aduh Pengen sekali ya Punya tim Tapi kayak Belum mampu ya Buat bayarnya Jadi sejauh ini Masih sendiri sih Kayak Apapun Shooting Ide juga Kalau ide sih Mungkin Dibantu sama Casting Asia juga ya Kayak Ini bikin-bikin Konten ini Jadi thank you Buat Casting Asia Nah kalau untuk Masalah editing Dan segala macam Kayak produksi Buat Bikin video ini Semua sendiri sih Sendirinya semua Kayak canggih Canggih Jogih Tapi emang isi konten Dari Kindow itu Lebih kayak Nge-vlog Lebih kayak Apa sih Kayak kehidupan Kayak lifestyle Tapi kalau misalnya Son of Death kan Kayak Apa sih namanya Kayak parodi Gitu-gitu gak sih Kalau Son of Death Lebih kayak ke horor Emang sengaja beda kan Disini Iya gak sih Beda-beda Beda banget Kalau Son of Death kan Lebih ya parodi Lebih ke komedi lah Ibaratnya gitu kan Kalau Di hari Kindow ini Apa ya Kayak lebih ke Daily live aja Kayak nyobain sesuatu Yang mungkin gak akan ada Di Son of Death Kayak nyobain Kemarin tuh Aku sempet kayak nyobain Apa namanya Bikin lagu gitu loh Jadi vokalis Terus nyobain Sepedaan ke gunung Terus nyobain Apalagi ya Ya gitu lah Pokoknya yang kayak Pengen nyoba Rasa penasaran aja Diri sendiri Gitu Paham kan Paham dong Gitu Terus udah gitu Kan bisa dibilang Agan seorang Content Creator Ya gak sih Nah Sebagi seorang Content Creator Kayak Stuck Gak punya ide Atau kayak Berasa Ide nya ini Biasa banget Tapi yang nonton banyak Pernah gak ya Gak tau Kalau dibilang Stuck sih Sejauh ini Apa ya Ya sejauh ini Masih tetep kayak ada lah Gitu Kalau untuk bikin ide ya Kayak Oh ini bikin ini Oh iya nanti bikin ini Dan sampai sekarang pun Kayak udah ada beberapa Rencana ke depan Mau bikin apa Mau bikin apa Jadi kayak Sejauh ini belum Stuck sih Karena kan Dari Kino Juga baru ya Cuma kalau sound update Ada Kayak kita Aduh bikin apa ya So deep ya Gitu Kayak Mau kemana ya Kita ya Horror gitu Cuma kalau dari Kino Kayak masih aman Aduh aja sih Oke Eh tapi Tapi Gue penasaran deh Yang sound of death itu Beneran kalian ke tempat horror Atau gimana Beneran dong Masa green screen Beneran Jadi Cuma dikapin gitu Terus dimatiin lampunya Kan itu parodi Enggak Jadi kayak Sebenernya kalau parodi Kita selalu beneran ke tempat horror Karena Kita punya satu konten Di sound update itu Namanya sodicub kan Kalau sodicub tuh Kayak lebih bener Kita nyari setan Gitu Enggak Enggak di Bicandain sama sekali Jadi maksudnya Ada lah Kita bicanda Bicanda Kayak Apa ya Celetukan-celetukan Bicanda lah gitu Cuman Di sodicub ini kan Kita lebih bener Nyari hantu nih Nah disana kita Kayak udah biasa aja gitu Ketempat horror Dan segala macem Jadi Yaudah lah Parodi juga kita maksimalin aja Daripada Nanggung-nanggung gitu Kita Mending langsung Ketempat horrornya aja gitu Supaya experience-nya juga beda Oke Terus Oke berarti itu beneran ya Tapi beneran bisa lihat Kayak setan-setannya gitu atau Gak pernah Lihat setan Karena itu kita nyari Si Oke Baik-baik-baik Siap Iya Jadi lebih ke penasaran Kita mau lihat set Aduh gak amit-amit Ih somper Maksudnya kayak Ada gak sih bener Kuntilanak Pocong Itu kayak Orang banyak bilang Tapi gue belum pernah lihat Gitu loh Dan gue pengen Apa ya Pengen Kalaupun ada Nih kita tunjukin Ke penonton Cuy ini ada loh Tapi sejauh ini kita belum pernah loh Kayak nunjukin Oh ini kuntilan ada nih Kita lingkarin Belum pernah Kalau penampakan jelas gitu Belum pernah Oke Semoga Mau ketemu atau enggak Ketemu tapi kayak Dari jauh aja kali Kayak jangan terlalu deket lah Oke Nah udah gitu Ada gak sih kayak Suka dukanya Jadi seorang Content creator Suka duka pasti ada Kalau Sukanya apa ya Kalau sukanya tuh kayak Misalkan kita udah bikin konten nih Gitu Kadang kita tuh kayak Bikin konten Suka gak pede sendiri gitu loh Kayak Aduh Garing nih Garing nih Kayak Aduh ini lucu gak ya Tapi pas Di upload nih Si penonton tuh Bener-bener kayak Mengapresiasinya Bagus gitu loh Kayak Wah lucu banget Wah gila sih ini Gokil banget Kayak jadi kayak Itu yang bikin kita tetep seneng Tetep semanget Buat bikin konten tuh itu gitu Cuman kalau dari dukanya sih Apa ya Dukanya kayak Apa ya Jarang sih kalau Mengenai bikin konten tuh Kita sedih gitu Jarang sih Ada sih beberapa Momen ya Yang Bikin kita kecewa gitu Tapi Ah ya sudah lah Tidak bisa dibahas Oke Lewatin ya Siap-siap Ya Mungkin happy lah Oke Terus udah gitu Kan sekarang Sekarang lagi corona nih Itu Bikin ke kalian Bikin konten Dan lain sebagainya Gimana-gimana Lagi corona gini Kan kalian Kalau misalnya bikin konten Mungkin di luar Kalau di luar Kalau di dalam rumah Ya gak apa-apa lah Tapi Bagi lu sendiri Bikin konten sekarang Lagi corona Ngefek gak sih Kalau biasa aja Kalau untuk sekarang Sebenernya kita Agak lumayan Udah mulai Kayak Semula ya Nah Berpengaruhnya tuh Waktu pas Baru-baru pandemi itu loh Pas kita baru Bener-bener Work from home Semuanya Bener-bener kayak Di kota tuh Bener-bener sepi gitu loh Kayak jarang mata Ada orang keluar Nah itu titik Dimana kita kayak Wah kita bener-bener Gak ketemu Bahkan kita bikin konten pun Kayak dari jarak jauh aja gitu Kayak dari komputer Masing-masing gitu Itu yang Kesulitan juga sih Kita Yang biasa bikin konten Bertiga secara langsung Disana Kita waktu itu Bikin cuman kayak Bikin podcast Terus kayak Main-main game Kita bertiga di komputer Gitu-gitu sih Cuman setelah Makin kesini Makin kesini Makin udah Enggak Apa namanya Enggak WFA-wFAan lagi Yaudah kita mulai ketemu Udah mulai biasa lagi sih Sekarang sih Kalau sekarang Oke Terus udah gitu Kalau selain jadi Bikin konten dan lain sebagainya Kesibukannya apa sih? Kesibukan apa ya? Bikin konten Makan 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 kebiasaan ya Apa ya Kayak live stream mungkin ya Live stream di Youtube Gue juga biasa Kalau misalkan malam Itu suka live stream Main game gitu Terus Paling Ya Paling ngebantu Kegiatan di rumah aja sih Ngebantu mama Kayak nganterin kemana Atau Ngapain gitu Terus Ya pacaran Ya paham gak? Kalau udah punya pacar sih kayak Paham 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 Harus tetap Menjaga hubungan ya Oke Terus kan nadi kan Terus udah gitu Apa sih namanya? Gue ingin tau Kayak hal yang paling Berkesan Jadi seorang konten Keper Yang paling Yang paling berkesan Ya Hal yang paling berkesan Adalah Pernah sih Waktu itu kita kayak Ada satu Hotel gitu Yang ngundang kita kan Katanya Hotelnya mau Bikin acara Apa sok Son of death Itu sebetulnya Son of death ya Bukan gue pribadi Son of death Ya udah Akhirnya kita disana Bikin acara Kayak Waktu itu tuh kayak Oh 100 ribu subscriber Kita kayak bikin acara Bikin acara Kayak meetup Nah disana Pas kita bikin Ternyata antusiasnya tuh Kayak Wah gila banget Kan itu cuman beberapa Kotanya cuma beberapa Seat doang lah gitu ya Dan itu langsung Kayak full Pada dateng Pas di acaranya pun Ternyata tuh kayak Ada yang orang jauh Dari Kalimantan Semarang Terus kayak buat Ngedatengin Ngeliat kita doang gitu Kayak anjir Kita tuh apa sih Sebenernya Padahal kayak Biasa aja Tapi orang kayak Apa ya Kayak Kayak gitu Buat ketemu kita Itu bener-bener Berkesan banget sih Ada yang ngasih Segala sesuatu Terus kayak Sampai ada yang Berkaca-kaca Nangis Itu seri banget Sumpah Itu kayak terlalu banget Serius Eh tapi disini Ada yang bilang Boong-boong gitu Katanya Bener Harus sumpah Masa gue harus Sumpah Di depan Al-Furan Mungkin dong Itu kalau yang dateng Waktu itu pasti tau Kalau yang dateng Di acara 100 ribu Subscriber Itu kita bikin vlognya juga Di konten ini Konten SOD Serius Emang muka gue kayak Penipu atau gimana sih Bener Serius Serius Coba mbak Ini jangan terprovokasi Sama netizen Karena netizen tuh suka Mengadu domba Oke 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 Iya jadi Jangan terlalu percaya lah Mbak Netizen Tapi disini pada bilang Boong Berarti gue lebih percaya Netizen Kalau gitu Nggak bener Sumpah itu serius Salah satu momen Ter Paling berkesan Serius Itu bahkan Sampai sekarang Kayak foto-foto Yang dikasih tuh Dipajang di ruangan Di luar Gitu Ada gak foto Ada gak fotonya sekarang Ada ada Mau ditunjukin Bener ada 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 serius Kayak foto Kita di Kebingkain gitu Banyak banget Yang ngasih Oke Oh ya Lanjut ya Tadi gue lupa tanya sama lu Kayak awal mula Jadi Content creator itu Apa sih Yang membuat lu Akhirnya terjun ke Dunia per-youtubean Itu awalnya pas kita kuliah sih Kebetulan kan Pas pertama banget Kita bikin konten Eh gue ya Maksudnya pribadi Itu kan sama-sama update Sama Aduh bentar ada motornya Lewat Kedengeran gak Enggak Terus Oke lanjut Jadi awalnya itu sama update Waktu kuliah Kita kan Pertama tuh Gue sama Darmo tuh Temen gue disana update Gue ikut Kayak broadcasting school gitu Kayak broadcasting school Akhirnya disana kita mulai mengenal Public speaking Dan segala macem ya kan Nah terus Disana lah mulai kayak Aduh kita bikin video yuk Bikin video apa ya Kayak Kata aja gitu mulut tuh pengen ngomong Tapi pengen ditumpahin kemana Gitu maksudnya Waktu itu kan platformnya lagi bagus Youtube ya Lagi kayak bener-bener banyak Mulai tumbuh content creator tuh Waktu Tahun 2015 Kalau gak salah 2014 lupa Akhirnya gue ajak Darmo sama Hari tuh Bikin konten Terus kayaknya kita bikin bertiga Upload ke Youtube Kita bikin challenge gitu Pertama-pertama tuh Terus responnya lumayan bagus Disana kayak Temen-temen kan Masih temen-temen yang mantan keluarga gitu Terus kayak Eh bikin lagi dong lucu Ternyata lucu Terus yaudah kita bikin lagi Bikin lagi Dan Waktu itu ada kesempatan juga Alhamdulillah buat Kolaborasi sama Ewing sama Kori Waktu itu Ewing HD sama Kori Gore Nah akhirnya kita collab Nah disana Mulai tuh kayak Naik tuh subscriber Nah disana makin semangat deh Bikin Konten di Youtube-nya Gitu Tapi kok disini pada bilang Jangan percaya Jangan percaya Jangan percaya Boong dia Emang ngarang Gitu katanya gitu Kenapa sih Oh ini penonton Ih bikin Ini aja Serius-serius bener-bener Beneran ya Oke Iya bener Kayak gitu Kayak gitu Oke Baik-baik Iya kayak tadi Diceritain Oke Ceritanya Sebenarnya Oke Iya ceritanya itu bener Emang percaya enggak nih Intinya Ya ampun Saya lebih percaya netizen sih Baik-baik Jangan lah Lo udah berbicara Sejujur mungkin ini Oke Terus udah gitu kan Lo juga ini gak sih Penyiar kan Lo penyiar juga kan Iya betul Lo peramborsnya Lo penyiar perambors Nah Lo selain jadi penyiar Lo jadi konten Creator juga Awalnya tuh Lo jadi konten Creator dulu Atau lo jadi penyiar dulu Awalnya sebenarnya Konten Creator dulu Kalau penyiar tuh kayak Gue baru belum lama Di Tahun 2020 itu Di bulan apa ya Kemarin ya Maret April Maret Kalau gak salah Atau April Awal April loh Kalau gak salah Awal April Terus Itu pun kayak Cuman berapa Empat bulanan Terus sempat Berhenti juga Karena kan Waktu itu pandemi ya Jadi work from home Jadi gak Gak aktif banget Waktu itu Jadi paling sekarang Cuman kayak aktif Di interview Di peramborsnya aja Karena Kan kalau perambors itu kan Ada yang siaran lokal Ada siaran di Jakarta kan Kalau nasionalnya Jakarta gitu Cuman Untuk sekarang Masih belum aktif lagi Untuk jadi announcer Paling cuman kayak Kalau ada interview Baru nanti gue dipanggil Ke perambors Gitu Kayak kemarin Pernah tuh sempat Seperti itu Selama lo jadi penyiar Seru gak sih Jadi penyiar itu Atau gimana Lo gak pernah jadi penyiar nih Jadi gue tanya sama lo Dan jujur ya Jujur Oh lo Gak pernah jadi penyiar juga Gak pernah Gak pernah Gue gak pernah jadi penyiar Sebenernya Gue tuh gimana ya Jadi penyiar itu kayak Sebenernya kayak dibilang Apes-apes Karena bukan Bukan apes Karena jadi penyiar Perambors ya Tapi kayak karena Keadaan dan situasi Sekarang gitu loh Pas gue jadi penyiar Kita lagi bener-bener Pandemi di rumah gitu loh Dan acara Bener-bener di stop semua Jadi pas Yang gue harapin Ketika jadi penyiar Gue bisa kayak Mungkin jadi MC Dimana lah Terus ada acara Dimana lah Terus kayak Gue bisa siaran Di perambors Secara langsung Tapi kenyataannya Gak kayak gitu Pas gue jadi penyiar Gue cuman kayak siaran Di rumah Di kamar doang Gitu Terus Filennya dikirim ke perambors Mereka siarin Terus kayak Belum ada acara apa Paling cuman interview Ya interview Itu pun online Gitu loh Jadi kayak Belum merasakan Gimana asiknya Sebagai seorang penyiar Sebenernya Cuman Untuk pengalaman Jadi seorang penyiar Itu menjadi Salah satu Pengalaman baru banget sih Karena Salah satu Apa ya Keinginan gue deh dulu Sebenernya Dari kuliah Pengen jadi announcer Sebenernya kan Tapi pas kuliah tuh kayak Gue bener-bener gak pede Karena pertama Apa ya Knowledge Gue tentang lagu tuh Kayak bego banget Serius Begobisan gitu Jadi kayak Aduh gue belum pede lah Nanti aja lah gitu Nah mulai sekarang Mulai kayak Gue kan udah ada Mulai pede Karena bikin konten kan Di youtube kan Jadi kayak disini Tahun-tahun ini tuh kayak Oke gue bisa lah Jadi penyiar lah Terus gue cobain aja Masuk perambors Alhamdulillah Keterima Keterima gitu Kamu pakai bahasa Sunda Lu orang apa sih Gue orang Dayak Kebetulan Eh Sunda dong Karena kan Gak asli Sunda Karena memang Lahir di Bandung Dari dulu Jadi memang penontonnya Pada Sunda Jadinya Tapi lu sekarang Di Jakarta apa Di Bandung Di Bandung sekarang Cuma sempet Tahun kemarin Di Jakarta 6 bulan Oke 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 Tapi itu bener ya Bener Ya ampun Muka gue penipu Atau gimana sih Muka-muka penipu Atau gimana sih Gak bisa Yang lain pada bilang Tuh kan boong-boong Dari tadi Gak ada yang bilang Lu bener Masalahnya Gak 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 Kalau gue bilang Bercanda berarti boong Kalau gue gak bilang Bercanda ya berarti Serius Tapi memang Penonton-penonton Ini tuh Kayak suka Karena gue sering Bercanda gitu loh Oke 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 Baiklah Kita anggap Sebagai konten creator Yang Kreatif Untuk menceritakan Sesuatu Dengan sangat lancar Gitu kali ya Amin Amin Ya Lancat dong Terus udah gitu Gue mau tanya lagi Sama lu Kan lu Punya cewe nih Lu cara bagi lu Bagi lu Untuk Di Mana sih Di son of that Di biari kindaw Sama cewek lu Gimana apa cewek lu Juga masuk di biari kindaw Lu sekali-sekali Karena gue kan Lu suka ngeprankin cewek lu kan ya Bener gak sih Ya Beberapa kali Ya Ya Terus dia Lu prank Apa-apa Lu kan suka ngeprank Lu suka ngeprank segala macem Suka kasih surprise Dia kesel gak sih sama lu Dia Kalau di Ini sih Kayaknya biasa aja sih Karena mungkin Kalau misalnya udah tau itu konten Ya udah gitu Bahwaannya Ya emosi saat doang Gitu Lagian kalau ngeprank sih Gue sebenernya Sama cewek gue jarang sih Gak sering banget ya Maksudnya Sudah beberapa kali Dan waktu itu pun Kayak yaudah Cuman Emosi-emosi Pas lagi bikin video aja Pas udah beresnya Biasa lagi aja Kalau untuk membagi waktu sih Cewek gue juga sempet Bukan sempet sih Kayak memang Udah beberapa kali Bikin video bareng Di kindaw gitu kan Dia juga kayak Sering banget ngasih ide Eh bikin konten ini Bikin konten ini Terus dia juga beberapa kali Ngasih ide buat Apa namanya Konten di Sun Update juga gitu Jadi ya Ya alhamdulillahnya Cewek gue juga support gitu Oke 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 baiklah Oke Gue percaya sama lu Tapi Yaudah deh Gue lanjut aja Enggak Jangan baca komen Serius Gue ada ini Oke gue mulai sekarang Gue mulai serius Makanya gak ketawa Oke Terus udah gitu Pertanyaan berikutnya Pertanyaan terakhir buat lu Oke Ini serius nih Lu mesti jawab dengan jujur Dan benar Jangan bercanda Oke gue serius Oke Kan lu udah jadi Konten creator Udah jadi penyiar Ya gak sih Dan lu terkenal lagi Benar gak Disini banyak banget Enggak Terkenal banget sih Kayak biasa aja Belum ya Insya Allah amin Oke Terus Gue pengen tau dong Lu kasih saran Ke temen-temen dong Gimana cara jadi Youtuber Terus gimana caranya Menjadi Lebih sukses lagi Gitu Tau dong Caranya jadi youtuber ya Serius Apa? Serius Biar gak ada yang komen Boong-boong gitu Oke ini gue serius Gue akan ketawa sama sekali Ya jadi Please buat penonton Ini gak ada yang ketawa dulu ya Coba semuanya diem Dari tadi kan lu gak ketawa Iya sih Maksudnya kayak cengengesan Gitu loh Kayak cengengesan Emang ketawa tuh Iya Wuh Memang cowok tuh Di mata cowok Salah mulu Iya maksudnya kayak Kayak gini nih Sekarang gue lebih serius Gitu Ya jadi kayak Pertama sih kayak Kalau tips untuk Menjadi seorang youtuber Yang mungkin Coba cari tau dulu Konten apa yang lu buat Yang mungkin sesuai Sama passion lu Jadi ketika lu menjalani Bikin konten itu Lu bisa menikmatin gitu Gak kayak harus Terbayang-bayang oleh Aduh penangannya sedikit Aduh adsense-nya gak ada Jadi kayak Selama lu menikmati Ya lu nikmati aja Prosesnya gitu Walaupun memang kontennya Bagus ya Someday mungkin lu akan mencuat Gitu Banyak yang nonton Dan yang kedua juga Konsisten itu Diperlukan juga Gitu Jangan kayak lu Mut-mutam bikinnya Terus kayak Udah cuman Jalan 8 bulan Atau 3 bulan Yang nontonnya dikit Terus udah aja gitu ya Lu harus tetep konsisten Gitu Tetep upload Seminggu berapa kali Lu jadualin Hari apa upload Jam berapa Kalau bisa Nah terus juga yang ketiga Apa ya Lebih Berinovasi lagi Gitu kan Terapkan ATM Amati tiru Modifikasi Lu coba amati Konten-konten orang Lu coba tiru Terus lu modifikasi Sama Gaya lu masing-masing Punya ciri hati Lu masing-masing Gitu sih Terus juga Apa ya Ya Ikuti perkembangan zaman Juga jangan lupa Gitu Ketika zamannya sekarang Lagi bikin apa Ya lu mungkin coba aja Tapi dengan tetep Gaya lu sendiri Jangan niru orang Gitu Gitu sih Terus apa sih Tadi pertanyaan kedua Lupa Baru itu kok Ini terakhir banget Terakhir banget Oh banget Oke oke Sampai kapan lu mau jadi Seorang content creator Gimana-gimana Sampai kapan Sampai kapan Lu mau jadi Seorang content creator Aduh Gak juga ya Sampai Sampai kapan ya Mungkin sampai Gue Keterima CPNS Kali ya Atau mungkin Sampai gue Mungkin ada Kesibukan lain CPNS Itu gak serius Gak maksudnya Sampai ada Sampai ada Kesibukan lain Gitu loh Sampai gue jadi Presiden Gak maksudnya Kayak Mungkin someday Gue bikin Satu usaha nih Bikin satu usaha Yang bener-bener Sibuk banget Terus gue kayak Yaudah Mau gak mau Ya gue Bikin kontennya Gak sesering dulu Dan bahkan Kayak berhenti Gitu loh Oke Usaha apa yang Pingin banget Lu lakukan Ada gak sih Cita-cita lain Ada Dari jaman kuliah Gue kayak Pengen banget Bikin usaha Dari Clothing gitu ya Jadi Gue pengen Cita-cita tuh Kayak punya Clothing brand sendiri Terus ada Storenya gitu Terus pengen Buka kayak Semacam butik gitu Sama istri gue nanti Sama pengen Wah banyak 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 Pokoknya gue pengen Bikin usaha sendiri sih Oke Pokoknya banyak ya Tapi belum Belum tau kapan ya Iya gak sih Iya Belum tau kapan Semoga sajalah Nanti bisa tercapai Amin Amin Oke deh Agang thank you banget Untuk waktunya disini Iya siap Thank you banget Juga dari Ebo.com Sudah mengundang saya Thank you juga udah Untuk waktunya disini Lu sibuk kali ya Thank you banget Untuk spare your time Lu ada di live hari ini Siap Thank you Lu berbohong Tapi gue percaya Lu 50% Gak 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 Ini disini gue berkata Sejujurnya Apapun Apa adanya Gak ada yang berbohong Oke again I wish you all the best Sukses terus Jadi content creator Jadi penyiarnya juga Amin Iya amin 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 Apa lagi Apa lagi All the best for you Semuanya Siap Ya thank you juga Buat mbaknya juga Semoga berdoanya Membalik ke mbak juga ya Makin sukses juga Oke thank you again Oke siap Apa Bilang bye dulu nih Sama yang nontonin kita Yang dari tadi Bilang lu bohong terus Gitu katanya Iya nih Kesel juga ya Tapi thank you banget lah Yang udah nonton Ini 120 orang Thank you pisang Yang udah nontonin kita Ngobrol disini ya bareng Bye semua ya Bye again Thank you Oke thank you Bye bye Hai Nah itu dia guys Tadi kita habis ngobrol Sama Agan Aku harap kalian terhibur ya Guys Dan juga kita bakal Live bareng Sama Bintang kamu kita Yang juga gak kalah serunya Dan tunggu kita untuk Live instagram berikutnya Jangan kemana-mana Tantengin terus Seba.com Bagi yang belum follow Follow Bagi yang belum subscribe channel kita Subscribe channel youtube kita Oke Bye 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 Terima kasih.